Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan Tentang human based engineering Yang pertama-tama Saya akan menjelaskan Tentang definisi Social engineering Yang pertama Menurut Benz, seni dan ilmu Memaksa orang untuk Memenuhi harapan Anda Yang kedua, suatu pemanfaatan Trik-trik psikologis hacker Luar pada seorang User legitimate Dari sebuah sistem komputer Menurut Palumbo Yang ketiga, menurut Berk Mendapatkan informasi yang diperlukan Misalnya, sebuah password Dari seseorang daripada Merusak sebuah sistem Yang keempat, menurut Ricardo Eko Indrajit Suatu teknik memperoleh data Atau informasi rahasia Dengan cara Mengeksploitasi Kelemahan manusia Yang kedua, menurut Ricardo Eko Indrajit Titik-titik Kelemahan manusia Yang pertama Yaitu rasa takut Jika seorang pegawai Atau karyawan Dimintai data Atau informasi Dari atasannya Polisi Atau penegak hukum Yang lain Biasanya Yang bersambutan Akan langsung Memberikan Tanpa merasa Sungkan Rasa percaya Jika seorang individu Dimintai data Atau informasi Dari teman baik Rekan sejawat Sanak saudara Atau sekretaris Biasanya Yang bersangkutan Akan langsung Memberikannya Tanpa harus Merasa juriga Dan rasa ingin Menolong Jika seorang Dimintai data Atau informasi Dari orang Yang sedang Tertimpa musibah Dalam kesedihan Menjadi korban Bencana Atau berada Dalam duka Biasanya Yang bersangkutan Akan langsung Memberikan data Atau informasi Yang diinginkan Tanpa bertanya Lebih dahulu Nah Tujuan Sosial Engineering Sendiri Seperti Umumnya Hacking Mendapatkan Akses Tidak resmi Pada sistem Atau informasi Untuk melakukan Penipuan Intrusi Jaringan Mata-mata Industrial Pencurian Identitas Atau Secara Sederhana Untuk mengganggu Sistem Atau jaringan Tujuan yang kedua Yaitu Terjetar J tipikal Termasuk Perusahaan Telepon Dan jasa-jasa Pemberian Jawaban Perusahaan Dan lembaga Keuangan Dengan nama besar Badan-badan Militer Dan pemerintah Dan rumah sakit Mengapa Organisasi Atau sebuah Perusahaan Berkemungkinan Besar Diserang Dengan Social Engineering Jadi Menurut Sepemahaman Saya Disini Adalah Dimana Peluang Para Hacker Untuk Menyerang Di suatu Corporate Asset Corporate Disini Menyerangnya Dapat Dapat Berbagai Cara Mulai Dengan Internal Attacker Jadi Internal Attacker Ini Adalah Orang Dalam Sendiri Terus Kalau Virus Ini Biasanya Yang Digunakan Hacker Hacker Dan External Attacker Ini Adalah Hacker Dengan Modus Menyamar Atau Yang Serupa Dan Yang Keempat Ini Adalah Incorrect Permission Alasan Mengapa Organisasi Atau Perusahaan Berkemungkinan Besar Diserang Dengan Social Engineering Karena Akan Lebih Mudah Dalam Melakukan Social Engineering Untuk Mendapatkan Akses Daripada Menggunakan Teknik Teknik Hacking Yang Lazim Digunakan Disini Serangan Social Engineer Menempati Dua Tingkatan Yang Pertama Yaitu Tingkatan Fisik Dan Psikologis Tingkatan Fisik Sendiri Lingkungan Fisik Yang Rawan Terhadap Serangan Social Engineering Tempat Kerja Telepon Tempat Sampah Dan Online Atau Internet Tingkatan Psikologis Meliputi Dua Poin Yang Pertama Yaitu Dari Sudut Pandang Psikolog Menekankan Bagaimana Caranya Menciptakan Lingkungan Psikologis Yang Sempurna Untuk Suatu Serangan Poin Kedua Metode Metode Dasar Persuasi Termasuk Berkedok Sebagai Orang Lain Mengambil Hati Atau Menjilat Mencari Kesesuaian Penunjukan Tanggungjawab Atau Sekedar Keramah Tamahan Kategori Social Engineering Meliputi Dua Aspek Yang Pertama Human Based Social Engineer Dan Yang Kedua Computer Based Social Engineer Human Based Social Engineer Melibatkan Interaksi Antara Manusia Yang Satu Dengan Yang Lain Sedangkan Computer Based Social Engineer Bergantung Pada Computer Atau Software Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Informasi Atau Data Yang Diperlukan Human Based Social Engineering Sendiri Meliputi Impersonation Atau Pemalsuan Important User Atau Menyamar Sebagai Orang Penting Yang Ketiga Third Party Authorization Pemalsuan Autorisasi Yang Keempat Technical Support Menyamar Menjadi Bagian Technical Support Yang Kelima In Person Mendatangi Langsung Ketempat Korban Impersonation Sendiri Adalah Dengan Berpura-pura Menjadi Karyawan Hacker Bisa Mengakses Lokasi-lokasi Yang Hanya Diperuntukkan Untuk Karyawan Dan Mendapatkan Banyak Keuntungan Darinya Contoh Seseorang Menyamar Sebagai Salah Seorang Karyawan Dari Suatu Perusahaan Petugas Kebersihan Kurir Pengantar Barang Dan Sebagainya Sedangkan Important User Contohnya Yaitu Seseorang Menyamar Sebagai Seorang Seorang Yang Memiliki Kedudukan Tinggi Di Perusahaan Dan Kemudian Berusaha Untuk Mengintimidasi Karyawan Atau Bawahnya Third Party Authorization Hacker Bisa Berpura-pura Menjadi Orang Yang Diberikan Tanggung Jawab Atau Kuasa Untuk Melakukan Sesuatu Contoh Seseorang Berusaha Meyakinkan Target Untuk Memberikan Informasi Yang Diperlukan Dengan Mengatakan Bahwa Ia Telah Diberi Otorisasi Oleh Seseorang Untuk Menanyakan Hal Tersebut Yang Biasanya Adalah Seseorang Yang Lebih Tinggi Jadi Kalau Menurut Saya Disini Seseorang Ini Telah Menyalahkan Suatu Dia Seolah-olah Mendapat Mandat Mandat Dari Jabatan Dia Diberi Mandat Oleh Pihak Atasan Yang Seolah-olah Dia Karyawan Pada Perusahaan Itu Pada Teknikal Support Contoh Seseorang Menyamar Sebagai Salah Satu Dari Tim IT Dan Berusaha Mengumpulkan Informasi Dari Korbannya Jadi Kalau Teknikal Support Ini Seseorang Menyamar Bagian Dari Tim IT Suatu Perusahaan Dan Dia Disana Akan Mencuri Informasi Informasi Dari Perusahaan Perusahaan Atau Perorangan In Person Contohnya Menyamar Sebagai Petugas Kebersihan Dan Mencari Atau Mengumpulkan Data Atau Informasi Dari Tempat Sampah Yang Ada Di Tempat Korban Atau Berusaha Melihat Sekeliling Pada Saat User Sedang Menghentikan Pertama selamat menikmati